Selamat datang di Airadivo Channel. Hari ini kami berkunjung ke Candi Sojiwan yang terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Harga tiket masuk ke Candi Sojiwan saat ini Rp8.000 dan parkir di rumah penduduk yang ada di depan Candi. Untuk motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000, kita bisa menikmati keindahan Candi Sojiwan. Candi ini merupakan salah satu Candi Buddha yang termasuk di kawasan Prambanan. Berdasarkan beberapa penelitian, Candi Sojiwan dibangun semasa dengan Candi-Candi di dekatnya yaitu pada abad 9-10 Masehi. Balai pelestarian jagar budaya Jawa Tengah telah selesai memugar dan menata lingkungan sehingga menjadikan Candi begitu indah. Bisa kita lihat di sini, lingkungan Candi Sojiwan. Candi Sojiwan sudah dibuat taman dengan ditanami rumput hijau dan pohon-pohon di sekelilingnya sudah mulai rindang. Banyak pengunjung yang betah berlama-lama di sini. Banyak pengunjung yang betah berlama-lama di sini. Dahulu Candi Sojiwan hanya berupa sisa runtuhan dan bongkahan batu yang tidak menarik untuk dikunjungi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman pemerintah melihat ada ketertarikan yang dapat kita temukan di Candi Sojiwan. Sehingga pemerintah melakukan pemugaran dan dibuka pada tahun 2011. Terima kasih telah menonton! Candi Sojiwan berada di kawasan Siwa Plateu yang banyak terdapat Candi. Baik Candi berlatar belakang agama Hindu maupun Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah hidup harmonis dan sangat toleran. Nilai-nilai toleransi ini sangat dibutuhkan dan tetap dijaga. Mengingat masyarakat Indonesia sekarang ini berbeda-beda keyakinan tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Di luar parit keliling terdapat beberapa temuan lepas berupa batu candi yang tersebar di dusun Sojiwan dan Kalongan, terutama di sebelah timur dan selatan kompleks Candi Sojiwan. Batu-batu candi tersebut tersebar di sekitar permukiman warga dan sebagai dijadikan pagar halaman rumah penduduk. Artifak dari candi Sojiwan yang disimpan di tempat lain berupa prasasti pendek yang disimpan di Museum Nasional Jakarta dan Arca Dwarapala yang sekarang berada di Alun-Alun Klaten. Candi Sojiwan memiliki tinggi sekitar 27 meter dengan denah alas berukuran 20 x 20 meter, membuatnya sebagai candi Buddha terbesar kelima di Jawa Tengah. Corak agama Buddha terlihat jelas pada bentuk atap yang terdapat jajaran stupa. Atap candi Sojiwan bertingkat-tingkat bersusun 3, di mana setiap tingkatannya terdapat stupa-stupa dan bagian puncaknya di mahkotai satu stupa yang besar. Candi Sojiwan merupakan candi Buddha terbesar kelima di Provinsi Jawa Tengah yang pada candi induknya telah selesai dipugar. Jika mengunjungi candi perambanan tidak lengkap jika belum mengunjungi candi Sojiwan. Selain candi yang megah, pengunjung juga dapat menikmati suasana pedesaan yang tenang. Candi Sojiwan mengambil unsur gaya Jawa Tengah yang mempunyai tiga bagian, yaitu bagian kaki atau dasar, tubuh candi, dan atap candi. Apabila menelusuri kaki candi Sojiwan, akan melihat relief fabel yang merupakan kisah jataka. Untuk sisi timur terdapat dua arca makara yang mengapit tangga candi, di mana hanya satu makara yang masih utuh. Pintu gerbang juga tampak sangat eksotik dengan ukiran kala. Dinding candi ini dulunya diduga berhiaskan sulur-sulur, tetapi saat ini batu-batu aslinya sudah banyak yang hilang sehingga batu penggantinya hanya polos. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bentuk dan ukuran candi-candi di kawasan perambanan beragam, sehingga kawasan ini berpotensi sebagai taman purbakalan nasional. Selain sebagai taman purbakalan nasional, bentuk dan ukuran candi-candi di kawasan perambanan juga berpotensi sebagai museum arsitektur candi skala nasional. Relief kisah jataka dan awadana di Candi Sojiwan dengan beberapa adegan. Relief seorang prajurit dan pedagang. Relief dua ekor angsa menerbangkan kura-kura. Relief perlombaan antara Garuda dengan kura-kura. Relief buaya dan kera. Relief perkelahian banteng dan singa. Relief gajah dan setangkai kayu. Relief seorang wanita dan seekor serigala. Relief pemburu dan serigala. Relief ketam membalas budi. Relief pemburu dan komunitas ke atas terangkai. Relief-relief di Candi Sojiwan memiliki makna yang sangat menarik untuk dipelajari oleh semua kalangan. Relief-relief ini dipahatkan mengelilingi kaki Candi berisi fabel kisah Satwa Jataka dan Awadana. Relief-relief Inilah Candi Sojiwan yang mempunyai keunikan. Keunikan ini berasal dari beberapa panel relief yang bercerita tentang cerita-cerita. Jika dipahami lebih dalam cerita-cerita ini menyampaikan pesan-pesan moral yang tidak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!